Intro Tapi kita langsung masuk ke komika kedua dari masing-masing komunitas Ini dia Audi dari Citerep berhadapan dengan Ucup dari Kabupaten Tangerang Yang pertama kita undang Audi dari Citerep Ya inilah gambaran pemain timnas Indonesia kalau kebanyakan makan gulai tunjang ya Malam semuanya perangkat nama gue Audi Malam ini timannya timnas Indonesia Jujur ya gue ini terakhir kali ngikutin timnas sepak bola Indonesia itu Piala Asia tahun 2007 Sekarang dikasih tema timnas Indonesia aduh nyeri pala gue Kemarin Piala Asia 2023 gue sempet nyoba nonton Pas gue tonton gue malah bingung Kata gue mana LA Boy Udah banyak pemain naturalisasi Kemarin gue liat ada pemain naturalisasi dari Spanyol Namanya Jordi Amat Pas gue liat dia main kata gue Gak bagus-bagus amat Dan namanya juga terdengar aneh gitu Jordi Amat Terdengar kayak Jordi banget gak sih? Jadi diantara orang-orang yang bernama Jordi Dia yang paling Jordi Makanya gue kalau ketemu dia pengen batu gue panggil Siap deh si paling Jordi Netizen kita itu menurut gue udah terlalu demam naturalisasi Tiap ada pemain di luar negeri yang ada turunan Indonesia sedikit aja Langsung diminta untuk naturalisasi Dulu nih dua pemain yang paling sering diminta manetizen Itu ada Raja Nenggolan Dan Emil Audero Mulyadi Nia gue ini penonton Liga Itali Dan bagi gue mereka berdua kagak sebagus itu Kita mulai dari nama pertama ya Raja Nenggolan Pemain Belgia keturunan Batak Kagak sebagus itu Badung doang nih orang Dia sekarang main di Bayang Karya FC Baru sekali main udah bikin ulah Kalau aja nih dia main di Indonesia dari 2 tahun lalu Gue yakin sekarang nih dia udah gak jadi pemain profesional Paling jadi pemain film agak lain ya kan Nia kenapa gue bilang dia gak sebagus itu Karena dia pernah main di Inter Milan Dari 30 pertandingan dia ngegolein cuma 5 kali Ketawa ngerokok 6 kali Lu nih pemain bola apa naik STM? Raja Raja Tatoan doang Rokok ngumpet ya Pemain kedua Emil Audero Mulyadi Nia Audero Mulyadi itu yang bikin dia gak bagus itu ada 2 Yang pertama performa di lapangan Yang kedua kelakuan bapaknya Kalau lu inget bapaknya itu pernah bilang kan Katanya anaknya ini cuma cocok main di Timas Itali Eh bapaknya ini lupa Nama anaknya itu gak cocok ada di Timas Itali Kita lihat deh nama-nama pemain Itali sebelumnya Gianluigi Buffon Alessandro Del Piero Lah ini Eh Audero Mulyadi Audero oke lah keren nama orang Itali Lah Mulyadi Itu mah nama-nama orang kaptaan gak? Sekian nama gue Audi semuanya thank you Terima kasih Audi Dari Cinterep Selanjutnya kita undang ini dia Ucup dari Kabupaten Tangerang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Boleh tuk tangan buat kita semua Kenalin nama gue Ucup dan gue seorang mahasiswa olahraga Sebagai mahasiswa olahraga Gue punya pengalaman di beberapa cabang olahraga teman-teman Salah satunya sepak bola Di sepak bola gue pernah ikut seleksi Timas Unum Belas Cuma gagal Mana baru pemanasan Karena kata pelatihnya attitude gue jelek Perasaan gue gak ngelakuin kesalahan apapun Akhirnya gue protes lah Pak, emang saya salah apa sih? Saya kan udah disiplin nih Saya sopan Ya emang sih Cuk Kamu udah disiplin Kamu sopan Cuma gimana mau masuk Timnas? Sepatu kamu aja tebali Liat no yang kanan di kiri Yang kiri di kaki saya Liat nih Liat sepatu saya jadi tiga Kena attitude gitu Dan ternyata masuk Timnas tuh susah teman-teman Karena banyak persyaratan Yang jarang orang-orang tau tuh Yang pertama nih Siapapun atlet yang mau masuk Timnas Indonesia Itu harus paham yang namanya Bineka Tunggal Ika Berbeda-beda tapi tetap satu Kayak Timnas Sepak Bola Indonesia ya kan Itu mereka semua timnya Saling menghargai perbedaan ras, suku maupun agama ya kan Kalau lagi main bola ya saling oper-operan Tanpa ngebandingin Soalnya kalau ngebandingin Pasti jadinya gak enak Misalkan Weh ini orang Jawa jangan dioper nih Weh kenapa emang? Gue cekannya sopan Ternyata bener Pas lagi bawa bola ya kan Se Se Bung seumas Gak boleh ya kan Harus saling menghargai gitu Yang kedua Selain harus saling menghargai Siapapun atlet yang mau masuk Timnas Indonesia Itu harus menjaga yang namanya pola hidup sehat Soalnya gue pernah ikut sekolah sepak bola Yang dimana pemainnya pada makan gorengan Tapi punya mimpi jadi pemain Timnas Udah gitu makan gorengannya pada banyak Ada yang makan 3, 5, 7, bahkan 62 Banyak-banyak banget Gimana mau masuk Timnas ya kan Sebenernya ada temen gue yang gak makan gorengan Pola hidupnya sehat Tapi ngehamilin anak orang Padahal belum jadi pemain loh Tapi wah pemain kamu mas Kan gocok Yes itu dia Gocok dari Kabupaten Tangerang Dan juga Audi dari Citrap Silahkan boleh naik lagi Kayak atas panggung Iya Ngorder jersey berapa bulan waktu itu Randi Gajamil silahkan komentar untuk Ucup dan juga Audi Iya Terima kasih Ini di sesi yang sekarang ini kita bisa melihat sangat berat sebelah ya Apa sih? Apanya? Iya ini maksudnya kelihatan Hei! Apa? Apanya? Kelihatan Besar ya sebelum Tartar-tartu kan Jadi ngereng ke samping Selanjutnya di tadi saya Fokusnya sedikit menghilang Karena memang kayak lemper ya Lama-lama ya Udah hijau gitu Iya Iya-iya Kalau dari Audi Gue seneng deliverynya oke gitu Materi lo juga oke Cuma saya terganggu dengan masalah Berat-berat Aduh ya Allah Boleh gak gue sambil lihat sini aja ya Biar gak nengok gitu Soalnya Audi Enggak dari tadi penti lo nyolot banget Iya makanya diam Itu makanya gak saya sebutin Saya males melihatnya Enggak tertarik Enggak tertarik Karena Karena dia di awal udah bastol perut Kita kira kau menyambungkan antara timnas dengan perut itu Lucu deh kalau lagi ketawa Coba ketawa Aduh ya temennya tuh sadar gitu loh Kasih ukurannya jangan XS gini loh Kasian loh ini Iya Oke lanjut Kalau dari ucup tadi beribet di awal Ngebikin lo jadi rada goyang ke belakangnya Ada beberapa yang ragu terus Namanya kan kalau stand up jujur banget Jangan marah Enggak marah Enggak marah Enggak ada yang marah Enggak ada yang marah Enggak ada yang marah Pasal juri dimarahin ya Bang Lolo ya Enggak boleh marah cu Ini tadi dalam Cok pintar Enggak gitu Enggak gitu Matanya kosong Bang Itu kesirap namanya Kesirap Jadi kalau lu tadi kedengeran banget dari awal Udah mulai kerasa goyang Ke belakangnya jadi gak yakin Terus balik lagi Komen itu adalah seni yang cukup lumayan jujur ya Ketika lu memang tidak lucu Lu akan diresponnya sebegitunya juga Jadi sebenernya gue gak usah ngomongin apa-apa Tapi lu sebenernya di atas juga bisa ngerasain Kayak seperti apa gitu Eh benti lu biasa aja dong Nyolok banget dari tadi Udah iya tau Diliatin terus Dik Gue makanya mendingan ngeliatin kuda kurus gue Gue liatin kuda kurus tuh Enggak ini kudanya juga lagi liatin pentilnya Kuda kalau bisa segaris tuh gimana tuh gue Hebat itu Ini kalau disatukan Pentil kuda Dari gue Setupnya juga kegemukan Ini kan kompetisi Cub Lo jangan gitu dong Kegemukan ngeliatnya kesih ini pun Kalau dia badannya gemuk Setupnya ramping Iya Kalau dia badannya ramping Setupnya gemuk Karena kan set kompetisi Jadi ada waktu dan cepet-cepetan Jadi main banyak-banyakan LPM kan Lu terlalu santai Kalau buat show mah oke-oke aja materi kayak gitu Apalagi 3 menit dong ya Betul Kalau buat kompetisi sih kayaknya Harus yang lebih rapet lagi tuh Lebih cepet ketawa-tawa gitu Parah lagi Eh pemantan pembunuh ya Tatapannya kosong Serem loh Serem loh Tumpuk tangan untuk Audi dan juga Ucup Terima kasih ya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax